Pemirsa Kopral 1 Darminto, anggota TNI Kodim Bojonegoro, bantu guru bersihkan paut melati di Desa Jatimulyo, Kecamatan Tambak Rejo. Kegiatan ini dalam rangka mempersiapkan kunjungan wakil Gubernur Jawa Timur bersama Furkopimda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bojonegoro di Desa Sasaran. Menjelang upacara pembukaan TMMD reguler ke-110, Kodim 0813 Bojonegoro, segenap pihak terus berbenah. Suasana tersebut nampak di Desa Ngerancang maupun Tambak Rejo. Upacara pembukaan TMMD rencananya dilaksanakan di Pendopo Setda Bojonegoro. Usai upacara direncanakan wakil Gubernur Jawa Timur bersama Pangdam Lima Brawejaya maupun Kapolda Jawa Timur, serta Furkopimda Kabupaten Setempat melaksanakan kunjungan ke lokasi Desa Sasaran TMMD. Untuk itulah persiapan terus dilakukan seperti yang terlihat di Desa Jati Mulyo, di mana nampak para guru sedang membersihkan paut melati desa setempat dibantu oleh anggota TNI. Tadi kami di sini mau melaksanakan anjang sana di rumah warga, kebetulan kami lewat, ada ibu-ibu yang sedang melaksanakan kerja bakti pembersihan di paut-paut melati, jadi kita ikut ngabung melaksanakan pembersihan. Antusiasinya sangat bagus sekali ya, di sini memang kita sambil memberikan wawasan, edukasi, dan lain sebagainya, bahwa gotong royong itu harus tetap kita pertahankan dan tetap semangat untuk melaksanakan kehidupan secara bergotong royong. Pelaksanaan gotong royong bersih-bersih paut ini juga sebagai ajang edukasi kepada masyarakat untuk tetap nguri-nguri nilai gotong royong antar warga. Tim Liputan IMTV melaporkan.